DPRD Provinsi Jawa Barat optimis dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021 akan berjalan kondusif. Hal tersebut dikarenakan berbagai saran telah diserap sehingga meminimalisir konflik saat berlangsungnya penerimaan siswa baru. Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Provinsi Jawa Barat tahun 2021 akan berlangsung kondusif dan berjalan sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saat kunjungan kerja ke SMA Negeri 2 Kota Cimahi, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan mengatakan, berbagai masukan telah diserap untuk meminimalisir konflik saat pelaksanaan PPDB 2021, serta memastikan prosesnya berjalan lancar. Iwan menekankan seluruh sekolah menengah atas negeri di Jawa Barat siap melaksanakan PPDB secara online, dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan segalanya dilakukan secara daring. Memastikan bahwa PPDB yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini meminimalisir konflik dan juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat tetapkan dan semua akan berjalan lancar. Oleh karena tadi kita mencoba memastikan SMA Negeri 2 ini sudah siap menerima menjalankan PPDB. PPDB SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat tahun 2021, tahap pertama dimulai 7 hingga 11 Juni 2021. Sementara untuk tahap kedua pada 25 Juni hingga 1 Juli 2021. Pendaftaran dilakukan secara online mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Humas, DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!